Intro Pernikahan bahagia bukanlah hal yang sulit asal kita bisa memahami pasangan kita Nah, pria itu lebih berkembang otak kirinya dan hidup dalam masa depan sedangkan wanita lebih berkembang otak kanan dan hidup dengan masa lalu misalnya wanita datang konseling dan dia menangis aduh ibu, ada apa sih suaminya, berbuat apa dia wah dia begini-begini, oh kemarin ya bu ya enggak pak, dulu sih, oh minggu lalu oh enggak pak, dulu, oh dia jahat, dia nakal bulan lalu oh enggak juga pak, ini dulu waduh dulu, ini ternyata bisa setahun dua tahun yang lalu sementara si suami ketika diceritakan kejadian itu dia malah, kapan ya, kapan gitu ya sudah lupa, ketika diperinci lagi, oh iya pak wah udah lama, udah enggak ingat juga kapan nah, kalau si suami bersikap seperti ini si istri jangan berkata bahwa berarti hal itu hal kecil bagi suami suami enggak nganggap ini hal yang penting bukan, karena memang laki-laki itu hidup dengan masa depannya dia sudah lupa, dan isa dan suami jangan berkata waduh, istri saya ini enggak bisa mengampuni bukan, karena memang dia hidup dengan masa lalunya lebih baik dengan pemahaman ini lalu misalnya suami berkata mah saya tahu, ini memang hal yang sulit bagi kamu tapi mari kita menghadapi masa depan nah, bapak dia masa depan, karena memang bapak hidup masa depan tapi selami dulu, pahami dulu bahwa itu hal yang penting, yang mungkin enggak sulit dilupakan oleh si istri dengan memahami ini, saya percaya kita bisa menyusun kalimat atau menyesuaikan lebih bijaksana dan tentu lebih bahagia pernikahan yang bahagia bukanlah hal yang sulit kalau kita bisa memahami pasangan kita nah, saya mau mengajak para laki-laki memahami istrinya wanita yang adalah makhluk dengan otak kanan yang lebih berkembang daripada otak kiri sehingga perasaannya kuat dan masa lalu atau memorinya juga kuat sekali kita ambil contoh dulu, misalnya ya, bapak marah kepada istri apalagi depan umum itu melukai perasaannya karena perasanya kuat dan dia ingat-ingat ya, karena memorinya kuat maka bisa-bisa 2 minggu, 3 minggu dimana bapak sudah lupa malam-malam bapak bilang sama istri ya, mama gitu ya, mama dan dia gak mau diajak bercinta ya, kenapa sih gak mau habis papa gak sayang sama saya papa marah sama saya kapan omong saya gak marah? dulu gitu ya, waduh yang dulu masih dia ingat kenapa? karena emang itulah wanita nah, karena itu tidak ada jalan pintas untuk membuat seorang wanita atau istri menjadi romantis dan bergairah dalam hal seksual kecuali atau hanya dan hanya jika dan hanya jika gitu ya bapak perlu menjagai perasaannya karena memang wanita itu seperti itu ya, kita gak bisa berkataui dasar wanita ini gimana sih cengeng gak bisa mengampuni itulah kenyataan gitu ya karena itu satu pesan saya adalah papa-bapa laki-laki jagai perasaan istri anda jangan lukai perasaannya karena butuh waktu yang sangat panjang untuk menyembuhkannya kalau sudah terlanjur bagaimana? tidak ada jalan pintas juga minta maaf lah minta maaf dengan sungguh-sungguh itu pun masih butuh waktu anda membuktikan dalam jangka panjang bahwa anda tidak mengulangi dan tidak melukai perasaannya kalau anda mengerti hal ini saya yakin kita bisa menyesuaikan dan bersikap lebih bijak sana dan tentunya menjadi lebih bahagia ternikahan bahagia diinginkan semua pasangan tapi untuk mencapai hal itu kita perlu menyelami mendalami sungguh-sungguh sampai kita mengerti nah pria itu kalau diibaratkan hidup ini ruangan maka dia banyak ruangan ya laki-laki dengan otak kiri dengan pikirannya memisah-misah bidang kehidupan ini urusan anak ini urusan kantor ini sosial ini urusan toko sedangkan wanita itu bukan banyak ruangan tapi dia merangkai semua hidupnya dengan perasaannya seolah-olah aula dengan semua barang dan semua fungsi di situ contoh misalnya seorang wanita yang anaknya tiga-tiga-tiganya nakal si laki-laki memisah itu urusan anak urusan uang urusan tempat tidur atau ranjang maka malam-malam dia mengajak istrinya bercinta istri gak mau mah aku gak mood lah kenapa gak mood pah anak kita tiga-tiganya nakal hari ini yang nakal kan anak bukan aku gitu ya nah memang itulah wanita dia merangkai semua dengan perasaannya karena itu bagaimana supaya kita bisa menikah bahagia laki-laki pahami hal ini sehingga anda perlu ikut menjaga perasaan si istri atau misalnya jangan cuma jadi suami jadilah ayah anda bermain dengan anak-anak anda membawa anak-anak ke mal anda mengajak anak-anak bersendoguro sehingga istri tidak akan terpengaruh moodnya dengan urusan anak yang membebani dia gak harus tiap hari tapi ketika anak-anak anak bahagia istri moodnya baik dan anda juga yang mendapat kebahagiaan bukan itulah perbedaan dan penyesuaianya dan itulah cara menikah bahagia salam dari saya luar biasa selamat menikmati selamat menikmati